Pernahkah kamu bertanya, apa yang membedakan seseorang dengan orang lainnya? Apakah harta, jabatan, atau popularitas? Di setiap detiknya, setiap orang berada dalam fase yang berbeda dalam hidupnya. Mungkin saat ini ada yang sedang berada di puncak karirnya. Entah itu garis jabatan atau kekayaan. Tapi di saat yang sama, ada ribuan orang yang masih berjuang menghadapi jalannya masing-masing. Sedang di fase manakah kamu sekarang? Teruntuk kamu yang masih berjuang sampai detik-detik ini. Mungkin saat ini kamu sedang merasakan pahitnya kebugalan. Mungkin saat ini kamu sedang merasakan sakitnya usaha yang hancur. Tapi ingatlah, nilai sejati dari dirimu tidak ditentukan oleh kegagalanmu. Tapi ditentukan oleh seberapa keras usahamu untuk bangkit. Dunia mungkin terasa kejam. Dunia mungkin terasa berat. Tapi usahamu bisa mengalahkan itu semua. Ingatlah, sudah seberapa jauh kamu melangkah. Gerakan usaha terbesarmu. Tidak masalah kalau saat ini kamu masih berproses. Di fase manapun kamu saat ini, berbanggalah jika kamu punya satu hal berikut ini. Berbanggalah saat usahamu adalah yang paling keras di antara orang-orang. Berbanggalah saat kamu tetap berjuang mengejar mimpi-mimpimu. Tidak perlu menjadi sukses untuk dapat merasa bernilai. Karena sejatinya usaha dirimu yang menjadikan dirimu bernilai. Namun, saat kamu berhenti berusaha, disitulah semuanya berakhir. Bangkit dan buat dirimu bernilai. Jangan dengarkan hujatan orang lain yang membuatmu merasa kecil. Mereka hanya tidak menyadari bahwa usahamu suatu saat akan menjadi bermakna. Bahwa mimpimu nantinya akan menjadi nyata. Tidak masalah kalau saat ini ada orang yang tidak yakin kamu akan berhasil. Biarkan saja. Jadikan ucapan mereka sebagai kekuatan. Jadikan ucapan mereka penggerak dirimu ke arah tujuanmu. Karena pembalasan yang paling berkelas adalah dengan terus bekerja keras. Sampai akhirnya hasil yang membuktikan bahwa orang itu salah. Pilihan ada di tanganmu. Maukah kamu menjadi bernilai? Maukah kamu terus berkorban demi mimpi-mimpimu? Tanyakan itu terus menerus. Karena masa depanmu dipengaruhi pilihanmu saat ini. Terima kasih telah menonton!